Oke ya Rikadip Sekarang kita lanjut aja Ke bagian soal pengantar Jadi di sini akan kita bahas Ada gak banyak Ada 5 soal Nah ini soal yang pertama Soal pertama ini Kalian bisa tahu lagi Praktik manajemen memang sudah sejak dahulu Namun yang membedakan Antara manajemen dulu dan sekarang adalah Nah ini Soal masih gampang lah ya Menurut kalian Nah yang membedakan manajemen dulu Dan sekarang itu apa Nah kalau kalian lihat Poin A, B, C, D, dan E Yang pertama A kecanggian teknologi manajemen Prinsip pemahaman Cara praktik, penggunaan alat-alat E yang telah bilang Memanfaatkan sumber daya organisasi Nah jadi Kecanggian teknologi manajemen Ini kira-kira dimana Kalian Dari dulu ke sekarang Pasti Mengenai teknologi Pasti selalu berubah Ada perkembangannya Nah makanya disini Yang membedakan manajemen dulu dan sekarang Kalau menurut kalian Itu jawabannya yang A Kecanggian teknologi manajemen Kenapa bukan B Yang B Prinsip pemahaman Prinsip manajemen dari dulu sampai sekarang itu sama Itu aja Seperti yang tadi udah pakebal Di Sikensur Dunia Yang mengenai si Henry Ryle Terus Cara praktik Cara praktik sama Mulai dari Pemencanaan Pemorganisasian Pengarahan Sampai Pengawasan Dan itu selalu digunakan dari dulu dan sekarang Alat-alat manajemen Alat-alat manajemen pun sama Jadi alat manajemen ya Ada strukturnya Ada yang menjalankannya Jadi ada orangnya Ada modelnya Nah itu masuk ke dalam Unsur-unsur Yang menurunkan tadi Lalu keterampilan Memanfaatkan sumber daya Organisasi Keterampilan Mau dari dulu dan sekarang Ya siapapun Kalau yang merampil Dia yang akan Sukses Jadi keterampilan itu Gak bisa dilihat dari dulu atau sekarang Tapi kalau misalkan kita melihat Dari kecanggian teknologi Ini bisa membedakan Dulu Sebelum ada revolusi industri Semua orang bekerja Menggunakan manusia Setelah ada revolusi industri Semua pekerjaan bisa digunakan Dengan mesin Jadi jawabannya Nomor satu itu adalah yang A Oke Paham Ya Oke terus selanjutnya Sekarang adalah mengenai nomor Dua Dua itu adalah salah satu Pedoman umum Dalam melakukan Koordinasi yang baik Nah Koordinasi Kita kalau mengkoordinasi Pasti yang pertama Harus ada komunikasi Nah bagaimana cara kita komunikasi Nah itu kan berarti kita bertemu Dengan orang-orang yang diberikan Pembagian tugas tadi Berarti kita harus ada Namanya Pengarahan Nah kalau kita lihat yang pertama Melaksanakan tugas pekerjaan Seenaknya Gimana menurut kalian Seenaknya Gak bisa loh Maksudnya pekerjaan Kita Kita kerjakan Seenaknya Harus sesuai dengan Pro Sedur Terus yang B Mengarahkan Dan mengintegrasikan Semua ide Gagasan Atau perilaku Ke arah pencapaian Kujuan Nah inilah Yang namanya Pedoman Yang manajemen Manajemen itu kan dilakukan Itu untuk mencapai Sebuah tujuan Untuk mencapai Sebuah tujuan Dengan koordinasi Maka adanya A Rahan Mengarahkan Lalu Diintegrahatikan Disesuaikan Jadi arahan itu disesuaikan Dengan bidang Pekerjaan Masing-masing Nah Terus kalau yang C Menggunakan Lebih banyak Komunikasi informal Daripada formal Ini gak baik Informal Dengan formal Informal Maksudnya contoh Kalian Buru orang Hanya melalui WA Atau bertemu Nah itu Kurang sopan Dibandingkan Kita harus melakukan Dengan formal Formal itu harus ada Tetap buka Gitu Terus yang D Memberikan sanksi Kepada bawangan Bila Salah Nah Sanksi ini Ada baik Ada juga Jeleknya Jadi gak harus Kalau bawangan salah Kita harus langsung Memberikan sanksi Seharus Kita memberikan Buru teguran Jadi kalau teguran Yang kita berikan Itu Tidak Tidak Apa namanya Tidak Dirubah Sama dia Maka boleh Kita memberikan Sanksi Lalu yang terakhir Menghindari Penyimpangan Tugas Dari Tujuan Menghindari Penyimpangan Tugas Dari Tujuan Jadi Supaya Pekerjaan itu Satu arahan Itu yang koordinasi Nah Tapi kalau disini Nomor dua Pedungan Umum Dalam melakukan Koordinasi yang Baik Yang koordinasi Yang baik Yang pertama Itu kita harus Memberikan Arahan Arahan Buru Supaya Pekerjaan itu Baik Sesuai dengan Sedul Berarti Nomor dua Jawabannya adalah Yang B Terus Nomor tiga Nomor tiga Salah satu Alasan Perumnya manusia Belajar Teori Dan teknik Manajemen Adalah Kejuali Nah Yang A Terjadi Keteraturan Dalam perusahaan Nah Ini Sudah pasti Ya kan Sebuah manajemen Harus Satur Tetip Disiplin Heran Sesuai dengan prinsipnya Memperlancar Aktivitas Produksi Ya Karena Ada Koordinasi Adanya Arah Hal yang baik Nah Berarti Akan membuat Lancar Menggetahui Dan memahami Manajemen Ini pasti Ya kan Lalu yang D Meningkatkan Kerjasama Dengan Perusahaan Klien Berarti Adanya Komunikasi Dengan Perusahaan Klien Terlalu Muncul Sebuah Oleggan Lalu Yang Terakhir E Menghibur Dan Menyerangkan Hati Ini Sesuai Enggak Enggak Ya Nah Dalam Teori Dan Teknik Management Ini adalah Dimana Kita belajar Berorganisasi Bukan Untuk Diris Jadi Nomor Nomor Tiga Kecuali Jawabannya Adalah Yang E Oke Lanjut Sekarang Nomor Empat Empat Ini Berhubungan Dengan Meraki Management Yang Tadi Kita Bahas Jadi Manager Yang Bertanggung jawab Atas Keseluruhan Organisasi Dan Ciptakan Kondisi Terubah Tidak Dalam Tingkat Management Tadi Kan Sudah Bahas Tingkat Management Itu Ada Top Middle Dan First Line Kalau Top Itu Adalah Direktur Kalau Middle Itu Ada Manager Kalau First Line Disitu Ada Kabah Berarti Sudah Jelas Nomor Empat Kalau Disini Disebut Tentang Manager Berarti Jawabannya Adalah Middle Management Jadi Jawabannya Yang D Oke Sekarang Soal Soal Nomor Lima Nomor Lima Pernyataan Berikut Yang berkaitan Dengan Tugas Seorang Manager Pemasaran Nah Manager Pemasaran Tadi Apa Dalam Management Pemasaran Mereka Melakukan Namanya Strategi Marketing Jadi Makanya Mereka Ada Namanya Baluran Pemasaran Tadi Dibahas Nah Disitu Bagaimana Caranya Seorang Manager Pemasaran Menyampaikan Produk Yang Dia Hasilkan Sampai Ketangan Konsumen Berarti Sekarang Lihat Yang A Petro Bertugas Mengatur Dan Mengoordinasi Penggunaan Sumber Daya Secara Emisi Dalam Proses Produksi Bisa 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 Kita Kita Terus Yang B Angin Bertugas Di bagian Pengolahan Dana Nah Pengolahan Dana Tadi Manajemen Pemasaran Bukan Bukan Ya Kalau Pengolahan Dana Masuk Dalam Manajemen Keuangan Terus Yang C Rahayu Bertugas Di bagian Rencanaan Pengorganisasian Dan Pengawasan Terhadap Karyawan Disini Sudah Ditekankan Terhadap Karyawan Enerja Karyawan Berarti Ini adalah Manajemen Personal Belijar Berarti Bukan Terus Yang D Mario Bertugas Menangani Penetapan Harga Promosi Distribusi Barang Dan Jasa Hingga Memberikan Pelayanan Kuna Jual Berarti Inilah Yang Di bagian Pemasaran Yang Tadi Kita Bahas Mengenai Bawaran Pemasaran 4P Tadi Terus Yang E Kalau Kita Lihat E Ramah Bertugas Mengumpulkan Mencatat Menganalisis Dan Melakukan Keuangan Perusahaan Sebagai Bahan Pengambilan Kutusan Ini adalah Bagian Administrasi Keuangan Atau Bagian Akun Tansi Berarti Nomor Lima Manager Pemasaran Adalah Yang D Oke Begitu Hari-hari Nah Alhamdulillah Sudah Selesai Materinya Hari ini Semoga Apa yang Tadi Kakak Sampaikan Itu Bermanfaat Buat Kalian Kalian Pahamin Kalian Bisa Belajar Terus Di rumah Semoga Nantinya Setelah Masuk Sekolah Kalian Bisa Lebih Siap Oke Terima Kasih Dari Kakak Sampai Jumpa Galian Selamat Selamat